setelah mulai rada renggang akhirnya mereka mulai berpikir untuk yuah, orang jadikan kami di Bandung melihat sesuatu yang tidak kami temukan di Cianjur dipaksakan dan harus mengetahui di Bandung seperti apa di Bandungnya begini dan kami berubah apapun mindset kita di Cianjur tapi akhirnya nanti ada satu cerita setelah itu Gagan tidak bisa barulah Yoke mengajukan di Dean reporter lagu kita bosan dari Rejegade Mesin sampai Manic Street Features Wet, Ocean Color Skin sampai Z7 yuk, case close tapi sebenarnya ini masalahnya, kita akan dewasa dan ini pun serinya lebih ke konflik, semua band pun hampir sama tapi ini sebetulnya bukan buat teman-teman kurupo sih kalau buat saya saya kan untuk kawan-kawan adik-adik kita selamat menikmati 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 terima kasih balik lagi bareng saya di Kidik di pura-pura podcast jalan-jalan episode jalan-jalan karena sekarang kemarin kebetulan ada di IG waktu kemarin saya ngobrol bareng sama Didin Purpose ada di IG sebetulnya yang Didin Purpose waktu kemarin tayang episode 2 itu sebetulnya itu bukan bukan poinnya yang pengen saya nanyain karena itu kan Didinnya bukan dari Purpose-nya yang maksudnya kenapa kok dari basis menjadi krunya Dewa 19 nah itu kan mungkin kalau sekarang kalian lagi nonton ini kan udah keluar tuh part 3-nya ceritanya udah keluar nah tapi kemarin di DM ada yang bilang ke Kang Andi karena Kang Andi yang tahu dari awalnya Purpose itu seperti apa katanya dengan segala konflik-konflik yang ada di dalamnya nah buat kalian nih kawan kreasi biasanya kan suka pengen tahu ini konfliknya ada apa aja gitu karena kan plus gerak-2 ya plus gerak-2 mas lalu kekepo gitu pengen tahu ada apa nah sekarang kebetulan kemarin saya sempet nyolek juga tuh di IG-nya ayo Andi kita gas gas oke nah teman kreasi sekarang saya datang ke Icebox Icebox itu adalah tempatnya nanti apalah karena sekarang si Kang Andi itu dia menjadi salah satu salah satu pemegang pengelola 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 proyek si Icebox ini jadi tepuk tangan dulu buat Andi Purpose terimakasih terimakasih Kang Bedford dengan dikit sudah menerima saya kalau Andi Purpose atau Andi Bionik Kang Murun kalau legalnya sekarang saya kumpau chicken sekarang iya sedang aktif disana dan ya aktif lah akan mengeluarkan juga single-single baru itu cuman karena peluang kreasi ini itu cerita soal Purpose kalau saya tonton juga pasti rasanya lah gak ada nonton peluang kreasi dan saya tuh kaget karena ini ada 2 dan akan menjadi 3 purpose yang kaget nambil di peluang kreasi ini sepertinya apa sih ya Allah tapi terimakasih sudah mengundang saya ini kawan kreasi bukan purposenya sebetulnya kalau yang saya pribadi saya pengennya masing-masingnya kayak kemarin kan yang awal Lutfi tuh oke Lutfi vokalis Purpose gitu tapi lu ngerjain apa sekarang terus Didin kebetulan memang dia basisnya Purpose ya bolehlah sedikit-sedikit ngomongin masalah Purpose yang akhirnya dia menjadi gurunya dewa nah sekarang karena kemarin kan ada yang Andi tuh mungkin kayak kemarin juga ada yang ngomong Bobby kan tapi Lutfi juga bilang apa setelah Andi ini Bobby bisa jadi yang saya ajakin ngobrol gitu karena kawan kreasi sekarang kebetulan di DOP Stereo ini di Icebox ini eh Icebox ini tuh nama nama tempatnya Icebox cuman yang mengelolanya DOP Stereo nah seperti apa nanti DOP Stereonya nanti ya ngobrol ya apa yang dikerjakan oleh DOP Stereo di Icebox ini disini ada Lutfi Purpose dia lagi makan ayam geprek dengan semua keringat-keringatnya karena pedas gitu Kang Andi kemarin tadi bilang katanya bahwa kata Didin si Purpose itu sebetulnya Andi dengan siapa? dari Cianjur? Arya Andi dengan Arya orang Cianjur datang ke Bandung membawa nama Purpose itu betul berarti anggaplah Kang Andi ini sebagai penggagas kan dengan Arya salah satunya salah satunya sebenernya bertiga jadi ada gitaris satu lagi kan gitaris kami ada dua abu tu Willy dan Omi nah awal Cikal Bakal itu sebenernya ada bandnya Squadron Squadron itu band yang dibentuk sama Omi gitaris kita dulu yang orang Cianjur juga drumernya Arya mereka tidak punya vokalis waktu itu tapi band Cianjur band Cianjur masih Squadron ini Cikal Bakalnya akan ke Purpose karena mereka tetanggal saya mereka nyari vokalis kenal saya ya saya pun belum tau bernyanyi lah ya saya cuman mendengarkan beberapa musik tapi cuman belum ada platformnya gitu penunggangan saya untuk nyanyi itu bandnya seperti apa belum ada temen-temen di Cianjur itu yang Squadron ini ngajakin saya untuk nyanyi nyanyi lah gitu akhirnya saya ketemu dengan itulah pertama kali saya ketemu dengan Armaharum Arya dan Omi itu tuh namanya masih Squadron nah dari situlah karena kami lulus sekolah karena di Cianjur pun bisa dibilang gimana bukan di Cianjur itu kami seperti tidak difasilitasi bagaimana kita bisa maju karena mungkin satu kota kecil SDM dan emang Pras Rana betul Pras Rana juga belum ini karena kota yang paling terdekat tuh sebenernya Bandung ke Jakarta pun sebenernya bisa tapi lebih berbeda ke Bandung karena anak-anak waktu itu lulusan 94 mereka kuliah semua di Bandung pindah lah 94 saya tuh lulusan 94 sama Giteris yang pertama Omi Arya tuh satu tahun di atas saya walaupun umurnya sama Arya tuh lulus tahun 93 Arya udah lulus duluan ada di Bandung Bobi waktu itu pindah ke SM1 Jakarta lulusannya sama sama saya cuman dia tuh pindah ketika kelas 3 kalau gak salah jadi berarti Bobi itu Cianjur juga Cianjur jadi waktu itu belum ketemu Bobi dulu tuh kan saya ketiga Bobi itu masih suka support kita karena mainnya sama Bobi pindah lah ke Bandung ke SM1 itu kelas 3 kan Bobi ke Bandung dia mulai Bandung itu seperti apa karena saudaranya healthy itu dia seperti kira tuh dia salah satu pemberkasa pembuat fast forward dan segala macam inilah ah saya kasih tau lah ke Bandung ke Bandung kalau mau kasarnya kalau mau maju kan kami kota Cianjur yang tadi kurang rasarana juga dan ya begitulah gitu kan ini harus harus jalan gitu berangkatlah kami semua ke Bandung terus saya berangkat tuh saya sama Gitaris purpose yang pertama Omi sama beberapa anggota Squadron Cianjur itu belum purpose datang ke Bandung aja dulu saya gak kuliah Kang yang kuliah tuh semua anak-anak termasuk dari Bobi kuliah Omi kuliah si Willy kita belum kenal mau ntar satu rumah lah gitu jadi kalau mereka kuliah pagi-pagi saya nemuin kosan saya memang tidak kuliah waktu itu tidak kuliah aja pokoknya ke sini nah karena beres kuliah mungkin mereka akan sibuk di tahun-tahun pertama biasanya kan orang-orang kuliah tingkat pertama itu setelah mulai rada renggang nah akhirnya mereka mulai berpikin untuk yuah orang jadi ke nih band gitu oke nah kita kan menjadikan band itu mungkin Didin sempat cerita di beberapa episode yang sebelumnya kalau kita dulu punya personil perempuan kayak Nelly, Maya gitu itu juga ada ceritanya tapi terlebih adalah mereka sebenarnya udah profesional dari dulu kan mereka ini lebih profesional dari kita-kita Nelly itu sama Maya itu dia udah sekolah di Elvas Music Studio mereka udah profesional udah keluarga musisi lah jadi ketika ketemu si purpose awal ini mungkin mereka melihatnya masih ini lah gitu bangunan gitu gitu setelah mereka udah mulai terlihat udah profesional dalam hal itu nah akhirnya kan ketemu si Bang Yuku itu ya kan Yuku Odisi waktu itu iya karena kita gak kos di Sapo Jagat 14 angkung pertama purpose waktu itu sudah purpose? sudah purpose akhirnya kita ganti nama karena orang Anci Anjur ini sudah tidak ada lagi kecuali saya dan Omi dan kan ada Reki Hikmat Omi saya Arya oke jadi Hikmat sama Reki itu sudah tidak bisa ikut lagi sama kita karena kondisi akhirnya gak bertiga dong akhirnya baru masukin Meneli Maya dan segala macam itu dan harus berganti nama nama purpose itu dari Bobby kan Bobby itu mengajukan satu nama karena Spartan itu terlalu terlalu kayak kita tuh kayak anak anak-anak Teddy Au gitu ini juga sekumpulan tentara kolong gitu padahal lain gitu akhirnya Bobby mengajukan nama purpose itu itu awalnya bertolak belakang dengan saya karena saya ngasih nama Spartan nama anak kamu sih purpose itu Bobby ngelihat nama purpose itu dari katalog majalah Jepang disana ada pemukul baseball buat purpose saya juga gak ngerti kenapa dia ngasih nama itu intinya itu fit nama itu untuk anak-anak yang lain walaupun saya akhirnya yaudah habis ganti nama ini jadi purpose belum ada Tiger Clan yaudah di Bandung di Bandung di Bandung di Bandung nah ini saya harus ceritanya kenapa Nelly dan Maya itu akhirnya keluar mengundurkan Riddy karena kan Almarhum Arya itu waktu itu beliau ini kan udah kuliah duluan saya tuh orang yang paling deket dengan Almarhum karena saya tuh parasit parasit begini setiap beliau Arya itu kan kosan Arya selalu dijadikan base camp sama purpose dari mulai dia kos pertama di Cihawur Dago itu pindah ke satu jatatat gelas itu yang lu masih Kang Yuke terus pindah ke Ciaplas pulau bawah sampai ke Citrayuda itu selalu dijadikan base camp karena saya gak kuliah karena saya ngikut-nggut dia terus saya no matter lah gitu pasti sama Arya sama Arya segala macem nah beliau ini kuliah di satu jurusan yang sebenarnya dia tidak mampu dia kuliah di MIPA mati-matinya dan MIPA terus kenapa lu bisa kuliah di sini banyaknya orang tua seperti itu tapi itu kuliah wai kalau jadi ke distrik terus gitu kan ke distrik terus sampai Arya itu yang harusnya lulus waktu itu berapa tahun ya tiga atau udah sepuluh tahun tapi luluskan itu pas kita mau tahun 1999 aja sedangkan dia masuk tahun 1993 kan gitu kan sakingku tidak konsen lagi dalam kuliah nah saya itu mendekati Arya itu ada maksud kenapa saya harus parasit dengan dia kalau saya tidak mendekati beliau purpose itu tidak jadi karena pilihan saya pribadi dan Arya itu tidak ada lagi kalau kita gagal kuliah ataupun udah kita nge-band gitu kan kenapa kita mau nge-band itulah Kang kami di Bandung melihat sesuatu yang tidak kami temukan di Cianjur ketika ke Bandung kami dipaksakan dan harus mengetahui di Bandung seperti apa pemain band Bandung teh lagi usum apa keras-keras kontas dengan Cianjur Kang dengan daerah kami dari Cianjur itu membawakan lagu masih gansin rosis Kang Black Crows gitu-gitu ketika saya ke Bandung saya melihat 5 minit waktu itu akan masih main drum kalian membawakan lagu top 40 dengan Green Day, The Cure, Counting Crows, For Non Blowns segala macem gitu ini apa namanya band seperti ini gitu maksudnya membawakan apa namanya genre music kami sempat melihat rungkang Miko Proton iya ih gila ya apa sih Boy itu luar biasa gitu belum artrik pula kita gipsikan gitu akhirnya kami membentuk kebentuk sama Arya itu berdua karena kami sering akan konser sering atau kalian berdua kami berdua karena anak-anak lain itu setelah di satu tempat itu mencari akhirnya ada yang ke Tanjung Sari kalau saya kan ikutin si Arya terus saya paksa dia untuk yuk kalau lu emang sudah serius tidak serius dengan kuliah ayo kurang ngeband tapi betul caranya gimana kita basic ini kita penuhin yang ngapain tonton-tontonlah WB di Bandung seperti apa kita harus tahu industrinya seperti apa kita harus tahu nam kesukaan orang Bandung seperti apa akhirnya karena kita nonton sering tiap nonton pengennya kita tonton Gipsy Ken waduh karena itu kita nonton sampai hafal saya sampai tau banget si Kang Sunny setelah lagu When I'm Come Run itu lagu nonton saya bisa tahu karena lagi ngapain itu yang membentuk kami untuk ayolah jadi dekat Arya itu akhirnya punya semangat lah anak-anak ayo macara nak harus bagaimana nah itulah akhirnya kita mulai latihan-latihan mengkos di Yuku di Yuku di Sepujaga si Dewa panggung pertama kita tadi dikasih di session-nya mereka audisi manggung di O'Hara mereka dua session manggung satu session beres Rikanya bilang abis ini nanti kita kembali lagi bakal ada adik-adik kita namanya Purpose Tonton itu panggung pertanyaan kita jadi itu Kang Rika saya masih ingat sama si Kang Reza manggung lah kita vokalistnya saya Bobby Nelly keyboardnya masih Maya drummer Armal Maria gitarnya satu masih Omi itulah I will never know you lu bawa liru dulu gitu ya kagetok nanti karena yang tadinya bawaan Squadron tuh Guns N' Roses hard to handle main di Vista Boom pertama SMA 1 yang ada 5 menit ketika kami manggung orang-orang Bandung pergi I'll see you dan kalian udah hunting crowd sudah decured suede segala macem akhirnya kita berubah kan dari mulai Cardigan Manic State Features Bobby Boy itu terus saya bawa apa television dan segala macem khusus kalau yang cewek nanginya cewek-cewek gitu kayak Frente gitu lah seperti itu dan ada mendapat perhatian di Ohra itu ketika main di salah-salah season-nya odisi yang nanti jadi The Group terbiasa seperti itu disitulah mulai Arya dan saya tiba-tiba ini banyak yang teman-teman purpose sebenarnya nggak tahu mungkin Maya sama Nelly itu secara tidak langsung kita paksakan bukan mengusir sih ya Arya sama saya akhirnya melihat ketika teman-teman senior itu manggung kita ini harus jadi manly band gitu harus band laki-laki karena kami akan membawakan genre yang mungkin akan jadi nyaman buat perempuan-perempuan ini tapi kan tidak berani mereka itu membantu kami juga sama cuman gimana caranya tapi Nelly sama Melly itu mulai melihat lagu sudah mulai ada distorsi lu kan distorsi masih minim karena kebetulannya cuman itu kan nyaman buat buat seorang perempuan perempuan terlebih lulusan sekolah alfas musik betul betul ini hanya mereka mengumurkan diri secara baik-baik kamu pun tidak mengusir cuman kayak ayo kita jadiin yuk laben laki-laki Maya sama siapa? Nelly Nelly Maya sama Nelly terima kasih ya terima kasih loh maksudnya udah mengerti tapi tidak bagus cuman kayak misalnya sama ada yang kita masukin kalau lagu ini mereka akan nyaman mereka bingung ketika gue naon tapi Maya sebenarnya emang saya tahu dia diposisikan untuk bukan jadi musisi sih jadi as a businessman kalau Nelly emang nyanyi kalau gak akan aib aib iya betul nyanyinya lebih profesional saya pikir platform full plus itu tidak cocok buat mereka akhirnya konekpun tanpa sadar akhirnya menurutkan diri dan ada hal lain sih yang memang waktu itu tidak bisa bersuap purpose sudah kita harus nyari itu berdualah sih sama Bubi waktu itu belum ada Luthi waktu itu Bubi mulai main di club-club festival lakang itu pasti antara tahun 97 kamus 96-97 wow festival di pinggir ada lain berarti lain silapan opat cek CD-nya bukan saya baru lulus SMA dan belum ada funama plus waktu itu area itu 93 emang sudah lulus cuma dia sendiri di Bandung kan ikutan festival itu kayak festival pertama yang kita menang itu adalah festival di pinggir di leg masih ada ikutan oh sel 87 ya tanya jurinya Kang Ricky Teddy jambrut 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 itu festival pertama tapi formasi masih itu lah ya saya Bubi dan ya itu berdua itu lah itu dari episode-episode biasa terus Manggung seperti biasa Teguh Lagu Susan musik kampus segala macem nah berarti akan masuk ke episode Bubi eh sorry kita nemu dulu ini gitaris baru dong jadi kita butuhkan 2 gitaris oh dengan lagu-lagu itu butuhkan 2 tentu karena kita harus ada rhythm yang gimana ya gitu awalnya adalah gitaris solo yang kita bawa langsung dari Cianjur gak gimana ceritanya kita menemukan Willy karena Willy ini nah ini kalau Didin flashback ke belakang Didin itu kan teknisi di Seho Studio Seho Studio di Jalan Jampati ya itu studio legend dimana semua band ada semua pas band ada teknisi ada kaitnya segala macem di sana termasuk si Willy Willy itu dulu punya band hard rock lah classic rock lah ya dengan dana-dana yang masih kaya Stipei Iwi Malmsteen dengan apa namanya Spandik pokoknya gitaris lah gitaris gitu kan Didin kalo gak salah ngasih tau gitarnya saya jago jadi gitu tapi dia ngasih tau sebelum masuk purpose dia sebelum masuk dikasih tau sama Didin gue punya band nih iya tapi maksudnya Didin belum di purpose Didin belum sorry oh iya ini juga ada yang sebenernya kan dulu Didin cerita kalo basis pertama itu Kang Yoke The Group betul karena kami Yoke Dewa ya karena kami ngekosti beliau karena beliau sibuk dengan The Group nya sebelum audisi akan dengan The Group orang tidis-telis yang marah yang mana ke duniangan gitaris itu sebenernya belum ke Didin ke duniangan basis eh nah basis sorry belum ke Didin waktu itu Gagan mungkin temen-temen kalo tau Gagan After Sunset itu udah dulu gitaris eh basis purpose dulu si Gagan itu Gagan iya 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 Gagan itu mungkin ada yang tau Gagan pada waktu itu emang susah di pegang ya enak gitu menggadakan Gagan sampai sekarang juga kamu susah pegang kok susah jadi kemana-mana ya gitu tapi Gagan sangat-sangat membantu purpose karena ketika kita miss pemain bass waktu itu si Kang Yoke Gagan itu membantu banget gitu Gagan ngasih warna sesuatu yang baru kayak mulai mengenalkan Seattle Sound Pro Jam dengan Alice in Chains, Sound Garden Silver Chair Groove-nya gitu sama si Arya itu nyatu banget karena talk sendiri bass dan drum itu harus hmm gitu itu dapet banget Gagan itu nyanyi segala macam wah gitu tapi anaknya emang gak bisa dipegang ya atau Gagan Pertar waktu itu emang sulit untuk megang beliau tapi akhirnya nanti ada satu cerita setelah itu lah ya Gagan tidak bisa barulah Yoke mengajukan Didin gitu loh mengajukan Didin kita cocok dengan beliau akhirnya kita butuh gitaris Gitaris itu adalah Willy diajukan sama karena Didin kan tiap hari seorang tembisi dia melakukan tau lah kita semua siapa yang datang Willy diajukan karena emang saya akuin si Willy ini musikalitas luar biasa terlebih dia emang lebih tua dari kami terus perusahaan musikalitas yang lebih tinggi segala macam walaupun basicnya dia akleksik rock gitu tapi dia itu Kang kontribusi terhadap purpose-nya besar karena apa musik purpose kalau kita ngomong lebih kesini lagi band ska ini lebih lebih beda dengan rekaman band ska yang lain karena kalau Kang bener mempelajari musiknya skanya si purpose ini lebih cross over kan kita banyak kadang ska kadang masukin etnis kadang ada swing dan bosas kadang main gitu kan tapi Willy itu kontribusi makanya kita cocok dengan Willy diantara gitaris di Bandung yang waktu banyak cuma Willy lah yang benar-benar capable untuk bisa ikut kita sekalian membimbing anak-anak juga segala macam masuklah si Willy berarti kita ada dua gitaris dan dua vokalis saya sama Bobby betul nah mulai disitulah ada konflik yang berapa lama tuh kalian dengan formasi itu mungkin dua tahun jadi Arya Andi Omi Omi Willy Didin dan Willy iya betul dan itu belum ada lebih belum masuk belum trompet-tompetan tuh belum kami belum mengenal ska oh belum iya oke ska sudah ada di luar tapi materi datang ke indonesianya belum ada dan kita belum tahu sekate apa belum ada kita masih mainin all around entah 40 ya alternatif British terus pop rock ya karena terinfluence nonton band-band yang sudah ada betul sekali separuhan ditonton bazaar dimana kita datangin hanya untuk apa kita pengen oh kilunya dibandungnya begini betul dan kami berubah apapun mindset kita di Cianjur dari mulai fashion kami dari mulai cara kebawa lagu sekalian apa kami mempelajari si Kang Sunny Kang Gipsy kan siapa vokalisnya si eh 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 iya iya pokoknya si Kang Miko sebagai terlebih karena saya front depan saya mempelajari sampai public speaking seperti apa ketika mereka greeting seperti apa nanya ke penonton Kang Roni namanya Gipsykan Kang Roni itu bagus public speakingnya ketika dia menyapa penonton yang kita pelajari sampai segitunya karena saya sudah punya panutan dimana kalau nonton konsen tinggal ayah 5 minit nanti ayah Gipsykan nanti ayah Proton M.A.I. gitu karena kami bukan hanya salam musikal itu tapi pembawaan mereka kita ke entertainment yang menjadikan si Purnaus bisa bertahan waktu itu dan bisa diterimalah sama penyelenggaran-penyelenggaran di Bandung betul sekali betul sekali betul sekali dan akhirnya kita mendapatkan kontrak untuk Manggung itu adalah yaitu Ohara karena menggantikan Riff Riff itu main di malam Jumat eh sorry di malam Sabtu malam yang krusial pada waktu itu jamannya di Bandung Riff itu recording untuk Sony Music otomatis malam itu ditenderkan dong jadi kalau kalau bisa dibilang si Purpose ini setelah terakhir itu adanya Willie Establish ya benar-benar berdiri bahwa ini adalah band 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 yang siap ready for use betul itu tahun berapa berarti ada Willie itu? oh saya yakin itu antar 97 kan 97 97 lah kita 97an itu Willie udah ada berarti kita punya 2 2 gitaris 2 vokalis ya dan Bobby waktu itu dan waktu itu kalian sering banget main di mana-mana kan? sering main banget di mana-mana tapi primetime kami panggung primetime yang kami sangat-sangat bangga kan menggantikan posisi riff tapi sebenarnya itu tidak mutlak sama Purpose dulu O'Hara waktu itu membuat sebuah kompetisi untuk bisa mengisi kekosongan malam sakralis itu ditandingkan 3 band sebenarnya Purpose atau band Al Kang ingat vokalisnya Adam, Alma Apple betul gitarisnya Andy Slash itu belum 4 mereka sama T-Band T-Band itu adalah parisnya Masih Ipan Masih Ipan 9-Ball waktu itu T-Band ini anak-anak banyak anak lempar kalau si Apple ini ada urusan dengan band Apple saya lupa bikin sama si satu ini lah ya dan Purpose 3 ini 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 kan switch setiap seminggu sekali gitu nah akhirnya Purpose menang itu ya mungkin karena sebenarnya bukan karena bagus karena Income minum banyak kalau saya lihat dari yang 3 band itu ya di band Apple sama Purpose kalian menang di mana coba? kalian menang di lagu kalau kata gue mungkin iya jadi penonton orang bagi rock Purpose kemudian nonton lagi gitu karena saya itu ketika melihat Apple dan T-Band itu juga saya lagi ih kerennya si T-Band ini untuk membuka aku Britpop waktu itu kan apalagi Apple karena mereka lebih bermusik lebih duluan daripada saya si Al-Fahrouf Adam sama Anjislas sudah duluan gitu saya kadang anak bilang ya lo menang mungkin karena banyak yang beli minum Income yang bagus bagi O'Hara mungkin karena waktu itu operaturnya masih si Kang Dhani ya seorang pengusaha sebetulnya kalau sebagai pengusaha siapa yang bisa lebih memberikan Opset tersebut saya cuma percaya itu lah kalau bagus Apple, Apple sama T-Band itu bagus sebenernya kalau kualitas sama kalau kualitasnya 3 itu rame tuh sama kalian menang di lagu karena kualitas sama penonton itu sangat menunggu siapa yang bisa menggantikan tahap harif karena untuk main di club karena kita harus main di club gimana cara menggantikan lagu harus bagus Dan, reporter lagunya si T-Bent tuh hampir sama juga, menarik sama kita juga gitu Cuman, ya itu, saya gak tau ya, tapi luar biasa gitu Kompetisi ini kompetisi yang sangat friendship ya, sangat-sangat bagus gitu Yang kamu pun berteman lah, sama dua band gitu Tapi memang, akhirnya kita mendapatkan posisi itu, Kang Time-time yang sangat berharga ya waktu itu, Kang Akhirnya setiap malam Sabtu lah, kalian, jadi gak switch, enggak ya Gak switch, Kang Terlebih adalah, disitulah kami mulai mengenal musik ska Kenapa? Musik ska inilah yang mungkin kita bisa bertahan lama Karena ketika genre ini muncul, penonton gue, eh mengenalnya Ini kan awalnya, awalnya nih Awalnya terkenal bahwa Bunch Post itu adalah band ska Betul Nah itu dari mana kok kalian memilih ska aja yuk misalnya gitu Club, di O'Hara Di O'Hara itu, reporter lagunya kita bosan lah kan ya Dari Rejegade Mesin sampe Manic Street Features, Wet, Ocean Color Skin sampe Z7 Kita bawain segala macem Apalah gitu Gosen gitu ya gitu Ketika muncul ska Mati di ska waktu itu ada di MTV itu dulu, MTV apa global ya? Saya lupa, MTV Indonesia di sendiri ya gitu Mereka membuterkan lagu-lagu yang non-komersial itu kan tengah malam kan Ya Di situ tuh ada real big face, no doubt No doubt Lagi yang menyebabkan, saya bingung Iben Aon ya Bawa pre-session, pake haunt session 3 biasanya Dia mainin skunk gitu Kalau Ragema kan kecek dengiko, cepet ini Saya gak tau kalo itu ska Tapi ini menarik deh, kita coba ini Anak setuju Jadi lagu ska pertama yang kita bawain Itu sebenernya lagunya no doubt loh yang spider web Sebenernya nyanyi-nyanyi gue Stephanie gitu ya Karena kan saya ngambil high tune, saya tinggi gitu Jadi pas itu porsinya saya gitu Bobi itu, jika itu breadplop banget Bobi itu gak bisa dipungkiri Orang yang sangat berjasa untuk ngasih suntikan Kalau urusan breadplop, gue yang bawain ke sana Karena dia punya pacari yang banyak dari sekang healthy itu udah tidak diragukan gitu Tapi untuk dia mengikuti di luar itu, ada agak kesulitan Karena memang porsi Bobi bukan di sana Makanya saya yang ngambil Mulai lah masuk kayak sublime, santeria Jadi bisa dibilang sebenernya purpose itu adalah band Ska pertama yang mengenalkan Ska di club kan Karena di underground itu Kita mengenal knowing bullet Sudah ada knowing bullet Sudah ada Kang, mereka udah duluan Untuk tahun 91 mereka udah bawain Ska Ada Dirty Dolls, Epita Peron, Kingkong Bill Mereka udah duluan Dan saya itu, selain menonton band-band yang top 40 akang Dan yang lain-lain itu Nonton underground itu mereka nonton Ya nonton Ska Emosi Now nya Ada song Jackson Segala macamnya Kerennya gitu dibawain Itu dibawa kita ke club Itulah menjadi penonton Mungkin makin Karena unik Kita mengenal sound section pada waktu itu adalah KSP Terus KSP Terus Bukan classic club lah Si FB Si FB Betul-betul Karena kita tinggal lihat Terus sama ada sound section Bawain classic juga enggak Bawain acid juga enggak Itulah musik Ska Jadi kalo di club Si Purpose yang mengenal kamu segitu ke club Kalo di underground adalah temen-temen yang boleh Lihat Sampai akhirnya Kami pun akhirnya mendapatkan geeks underground itu Karena genre Ska ini sebenernya Kalo kita gak main Ska Kita tetep pengen di club sebenernya Lalu di club juga gitu Itulah Pokoknya intinya Kita bisa menguasai O'Hara itu karena itu Karena itu stabil segala macam Muncul lah country-country Dari mulai awal adalah Boogie Itu di tahun berapa bro? 98 Saya pikir Oh setelah Setelah kalian main satu tahun itu di mana-mana Akhirnya Tau lah Ini seperti apa Itu seperti apa Betul-betul Di tahun 98 tuh Di saat Rame lah Ya Karena saya tidak akan pernah lupa Tahun Tahun 98 itu ada kejadian apa Di Indonesia Dan diri saya Itu saya tidak akan pernah lupa tuh Tahun 98 Tahun 98 Jadi Di 98 itu Baru ada konflik Antara Andi Dengan Willi Awalnya sebenarnya bukan begitu Bobi dulu Bobi begini Saya mau jujurlah disini Biar Semua terbuka Dan Saya ingin Saya ingin mengambil satu Angle dari Permasalahan yang akan kita buka dengan Propos ini Sebenarnya ini akan ditonton juga sama temen-temen Propos yang lain Ada apa sebenarnya Ya Karena kita sudah dewasa bisa menanggapi apapun lah Ya betul Tapi ini juga Tapi ini juga Buat kawan kreasi juga nih Sekali lagi nih Kalian bilang Oke Ruang kreasi adalah channel Giba Tapi berdua ini Om fasilitasi Apa? Apa? Ini kira-kira Lutfi ini kawan kreasi ini Baru itu ngomongnya jadi kayak Giba berfaedah Giba berfaedah Giba berfaedah Nah jadi Ini hanya Dan kita tidak menyurutkan siapapun sebetulnya Tidak Cuma ini berbagi cerita Betul Dan emang Masalah ini secara intern pun banyak yang Belum tahu sebenarnya masalahnya dimana Jadi peran-peran emang gak mau tahu kan Ya Tapi saya kepengennya adalah Setelah saya mengulang satu statement ini Barengkan si Kang Lutfi adalah untuk Yuk Case closed Tapi sebenarnya ini masalahnya Kita akan dewasa untuk menanggapi seperti apa Betul Buat teman-teman Purpose sih Kalau buat saya Saya kan untuk kawan-kawan Adik-adik kita lah Enggak dari kita Betul Bahwa ada konflik di band itu Bahwa ada konflik di band ini Nah sekarang Konflik seperti apanya Misalnya di Purpose ini Karena saya yakin Bobby dengan Willy pun Ya udah Ya udah dewasa lah Maksudnya Ngapain sih Ya maksudnya Ya maksudnya Maksudnya kayak kemarin kan Waktu saya ngobrol sama Pepe tuh Betul Ada yang marah Gitu kan Gitu loh Gitu Gitu Jadi Jadi Kita fun aja Karena ini kan hiburan loh Yes Ini Sebenarnya Ruang Crazy ini salah satu Platform yang saya pikir Ya kita tuh Ini alat untuk Kita harus tahu Menyelesaikan masalah Betul Yang dulu sempet terpendam Sempet terjadi Kita klarifikasi disini Justru dari awalnya kayak gini nih Awalnya gitu Waktunya sama Jackie ya Men Jackie kan Dia kan ikut dari awal tuh Si Ruang Crazy TV ini Iya betul Malah Malah dia bilangnya kayak gini Pap Ntar kita bikin obrolan itu Yang bener-bener yang berani Yes Gitu Yang artinya bukan berani Berantem dan lain-lain Cuman Mengungkap kebenaran Gitu kan kata Jackie Fata Iya tapi kan kan semuanya juga Jack Gue bilang kan Semuanya juga Orang tuh bisa mengungkap lah Gue bilang gitu Karena kan Ada takut Menghargai Saling menghargai Kita kan di timur nih Gue bilang gitu Gak kan Kayak gitu Ya cuman minimalnya Siapapun yang duduk di kursi ini Dia sambil menunjuk sofa tuh Di rumah tuh Di ruang kayak gitu Siapapun yang duduk disini Dia harus bertanggung jawab Dengan segala omongannya Kayak gitu lah Maksudnya Ya obrolan-obrolan gitunya lah Jadi sekarang juga Karena kemarin Didin kamu Kayak ketahan gitu Hahaha